Sementara itu, meski proses hukum atas kasus yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta belum tuntas di tangan di KPK, namun hingga saat ini KPK masih menggantung status pemanggilan mantan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Din Emawati. Keterangan Din sebagai saksi kunci dinilai akan memudahkan KPK mengusut tuntas kasus alih hak lahan sumberwaras. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih menggantung status pemanggilan mantan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Din Emawati, terkait kasus alih hak lahan sumberwaras. Padahal hingga kini proses hukum atas kasus yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta ini belum tuntas di tangan di KPK. Kalau seandainya mempunyai relevansi untuk penambahan jumlah keterangan yang lebih baik dan yang dibutuhkan oleh KPK, pasti akan diberikan. KPK seharusnya segera memanggil Din. Pasalnya keterangan Din sebagai saksi kunci dinilai akan memudahkan KPK mengusut tuntas kasus alih hak lahan sumberwaras. Dalam dokumen yang diperoleh MNC Media, tampak jelas peran Din dalam kasus ini. Kalau saksi itu kan orang yang tahu, mendengar, melihat. Kalau dia kemudian melaksanakan, berarti kan dia tahu kan. Kalau saya memenuhi saksi, jadikan saksi aja kan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan mencatat peran Din selaku Kepala Dinas DKI terbilang cukup dominan dalam proses pembelian lahan sumberwaras. Din bahkan sempat mengajukan lahan lain sebagai pengganti lahan sumberwaras yang dinilai tidak layak untuk dibangun rumah sakit kanker. Sejak awal itu, Dinas Kesehatan itu sudah membuat nota dinas kepada Pak Gubernur bahwa tanah itu tidak layak, tidak dijual, dan disarankan untuk rumah sakit kanker itu ada di Sunter, Jakarta Utara. Ini kan Mbak Tidin sudah tahu bahwa ada 40 lipat kan. Lantas siapakah yang menghambat proses hukum terkait Din Emawati? Tim MNC Media melaporkan.